Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah gede banget ini Coba lihat nih Gede banget ini Om Meja ukuran berapa? 2 meter Kok canggih ada pintunya ya? Ukuran berapa? 2 meter Coba lihat dulu sebelum dibongkar Pintunya kayak apa? Ini buat apa? Saya satu-satu tunggu Ini buat apa? Buat tunggu Coba-coba jelasin Ini buat tunggu Yang apa? Hampir besar juga bisa Pakainya kompor wool Kompor wool Coba agak dijelasin di bawah Coba lihat pintunya Oh gitu Ditutup Itu tutup buka tujuannya buat apa itu pintunya? Buat apa ya? Enggak lah Itu buat Jadi kalau panas Sudaranya panas Pintunya dibuka gitu ya? Iya Jadi saat kompor nih Di bawah yang ini Nanti kompornya kesini nih Tuh Ini lapis Berapa alum ya? Tahan panas semua ya? Iya Oh kayak gitu Itu kalau panas Kalau muat Tentunya dibuka Oke deh Lihat raknya Oh Dia punya berapa pintu berarti? Bintunya Oh ada pintunya ada tiga Itu berarti pintu yang sebelah sana bisa dilipat juga? Bisa dibuka? Oh jadi bentuknya Coba selain lipat gini Ini pintunya dilipat berarti bisa Hush Sanggih ya? Oke Raknya ada dua Tujuannya buat apa ini raknya? Buat apa rak? Buat apa rak? Buat taruh barang-barang Ada papan menunya Oke Dibongkar dulu Oh cara pertama dibongkar Dilepas dulu ininya Ini dulu Oh Dilepas boleh Gak dilepas boleh Jadi dia ada kemudian Dilepas menang-menang Coba lihat deh Biarin deh Oh Oke Coba lihat Berarti atapnya ini Panjang ini pun bisa dilipat juga Mana dia lipatnya? Sabar Lihat Oh sabar Oh Hebat ya Bisa dilipat kayak gitu jadi kecil ya Jadi gepeng ya Oke Kita taruh di pinggir Lalu Lepasan apalagi Ini gak kurang kompak ini Berdua kurang kompak Itu sekatnya nanti jatuh gak itu? Waduh Itu dilipat juga ya? Hebat ya Oh Oh ini juga bisa dilipat juga untuk tengah Oh hebat ya Oke 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 Dipercepat Dipercepat bisa dipercepat? Aduh kok kayak Agak dilama-lamain durasinya Biar panjang videonya ya Hebat Makan Makan ya Oke Kok naronya sembarangan ya? Eh gak apa-apa deh Oh Bisa dilipat juga Mejanya Oke Hebat ya Oke 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 Coba nanti kita lihat Finishing akhirnya Dua meter ini Jadi seberapa nih Oke Kita berdekat deh Oh Dilepas Di protoli Bahasa sini apa? Di protoli berarti ya? Di petetel Tetel Jadi Untuk yang memang Butuh Ukuran boot jumbo Ini solusinya Boot ukuran Dua meter Jumbo Bisa didesain Dua produk Jadi satu produk Untuk kompor Satu produk Untuk minuman Bisa juga Didesain Untuk yang lagi viral Es buah Satu produk Hanya butuh Ukuran jumbo Terserah Anda Yang memang punya ide Mau jualan apa Bisa Konsultasi Dengan Mr.MaterialBootPortable PesanGerobak.com Nah ini bisa Dipreteli semua Oh Preteli dulu Itu ditaruh pinggir dulu Biar kelihatan Bodinya Oh Jadi bodi Akhirnya sebesar ini Doang sebetulnya ya Jadi kalau di packing Juga gak terlalu besar ya Dibawa Masuk mobil Kalau bawa motor Nyoro ya Jadi Jadi bahasanya Rata-rata sih Pake mobil Atau misalkan Pake beca lah ya Kalau misalkan agak Tapi seperti ini ya Kuat ya Oke Mr. X Kita mulai Bismillah Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai cara pemasangan Coba diulang tadi Mau lihat ketipisannya dulu Ketipisannya seperti ini Diputar Mr. Ijal Oke Tipisnya seperti ini Lalu Langkah pertama Adalah Dibuka dulu ya Langkah pertama Dibuka Seperti ini Kita lihat Lebih dekat lagi Oke Terus Untuk selanjutnya Kita pasang Oh bisa Pasang apanya dulu Bisa dikebut Ya Oh ini ada Kusen pintu Berarti kusen pintunya dulu Yang dipasang Oke Cara pasangnya Harus Oh dia ada lobangnya Nih Coba kita lihat Oh Oke Dimasukin Berarti 4 sisi ini Dimasukin ya Untuk lobangnya 1 2 3 4 Dimasukin Lalu kita pasang Untuk Pintu yang sebelah sini juga Kok yang ini lebih kokoh Dibanding yang video kemarin Kayaknya ya Iya dong Iya dong Oke Lanjut Selanjutnya apa Yang dipasang Oke Rak Bawah berarti Buat tempat kompor tadi ya Aduh Tolong dipegangin dulu Ini tutorialnya Ini tutorialnya Berarti yang bawah dulu Harusnya yang dipasang Oke Jadi harus presisi Dia untuk kanan kirinya Dipasang Sip Oke Oke Buat teman-teman yang mau pesan Bisa ke mister material 0815 6921093 Atau cek Tombol-tombol Yang ada di link Deskripsi kita Nah selanjutnya Baru kita pasang Untuk rak Nah kita rak bawah dulu Jadi ceritanya gini nih Itu ada Ada sangkutan itu Nah Sangkutannya masuk Ke Disitu Menyangkut Jadi Oke Masuk bawah sini Jadi sangkutannya Coba le Mau lihat Ini nih Ada sangkutan ini Nama sangkutan ini Masuknya ke sini Jadi nyangkut ke sini Gitu ceritanya Oke Lanjut Durasi sudah 7,4 7,5 menit Mau dipikin 12 menit ini Jadi pintunya bisa langsung Seperti itu Tapi sebelumnya Bisa dipasang Tulang tengah dulu Sebelum meja kita pasang Ini sabar Sabar mas Sabar mas Mister X Nah Jadi tulang tengahnya Kita pasang dulu Oke Jadi pasang lubang sini Sampai lubang bawah Tujuannya buat Memberikan kekuatan tulang Supaya si pintu juga bisa dikutuk Lalu untuk meja Tuh Siap Sudah mulai terlihat Apa namanya Kekokohannya Jadi sudah pas Jadi cara mengepasinnya Dia Sini punya tulang nih Tuh Dia ada tulang Disini Nah kita agak Bergeras Siap Nah tuh Seperti itu Oke Selanjutnya kita pasang Untuk Tuh Jadi ini papan menunya Kita sudah Langsung tertempel Untuk body Tulang Tulang Nah Coba iklan sedikit Nah Jadi bisa cek di Pesangerobak.com Pesangerobak.com Mister material 0815 6921 093 Ini hanya untuk iklan sedikit Lalu Untuk Header Header dimasukin Oke Selanjutnya pasang Atap dulu Ya Kembali ke atap yang tadi Oke Dibuka Langsung dilipat lagi Cara memasang atap Mana tadi Oh itu dibuka Oke Diturunin terus Dimasukkan Masukin Masukin ke Dalam sini Bataknya ini Kok tangannya hitam ya Kenapa leh Kenapa panas Oh kenapa panas Semudik 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 Oke Yang ini pun udah Sama 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 Sini baru kita pasang Klem Oh ini Sangkutannya Oke Disangkutin Terus Kita pasang Yang sebelah sini Juga Klem-klemannya Oke Dan yang terakhir Ini Tadi Oke Sebelah sini Jadi Dimasukin Kedalam Seobekan Sini Lalu Oke Selesai Yang kurang Tinggal Sekat Sekatnya tuh Dipasang ulang Jadi Cocok sekali Untuk Jualan yang memang Tempat pameran yang agak besar Si om naik om Kuat gak sih om Meja ini om Tiduran ya kuat ya Tuh Was Udah Jangan tidur disitu om Enggak Diputar Agak lebih bagus Kita review Untuk depannya Tadi baru belakangnya Nah Seperti ini Untuk mejanya Oke Sudah Terima kasih Mr. X Tapi sebelumnya Kita review dulu Ini atapnya Panjangnya 2 meter Atap ini Bentuknya rumah-rumahan Bahan kita pakai Bahan MMT terpal Jadi bisa langsung air Jadi gak nembus Terus untuk Bodi Kita pakai Walaupun MMT Tapi mengkilat Gambarnya Tuh Insya Allah yang terbaik Kita pakai bahannya Terus untuk kekuatan Meja ini bisa nampung 200 hingga 250 kilo Untuk Beban yang dipakai Disini Kita ada Alas Untuk Kompor Tidak kena angin Untuk produk minuman Juga supaya tidak jatuh Seperti ini Hmm Jika mau pesan Untuk pengerjaan Berapa hari Berarti seminggu ada Satu minggu Masimal Masimal satu minggu Untuk pengerjaan Tergantung Antian yang masuk Terus untuk desain Kami berikan pri Terima kasih Mr. Ijal Yang sudah membuat ya Ini by Mr. Ijal berarti ya Oke Mr. X Terima kasih Sudah membantu Dalam video ini Untuk yang mau pesan Silahkan Kembali Saya ingatkan Untuk cek Tombol yang ada Di link Deskripsi kita Dan juga Bisa Pesan ke 0815 6921 093 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh